Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel SedopaDompat dalam game Doomsday Last Survivor teman-teman Jadi ya, pas aku lihat-lihat disini, pas aku buka-buka ternyata ada sebuah bundle teman-teman Yaitu bundle antrean konstruksi disini, dimana kita diminta untuk top up ya Supaya bisa membeli antrean kedua dari game Doomsday Last Survivor Yang artinya apa? Kalian tidak perlu menaikkan VIP 6, tetapi kalian bisa teman-teman Dengan cara langsung membelinya, dan ini jauh lebih murah ya Daripada kalian membeli game disini ya, untuk bisa ke VIP 6 Cuma disini aku agak-agak bingung memang sedikit, kenapa? Karena kalau misalnya aku buka teman-teman di Android ya, aku main ini sekarang di PC teman-teman Kalau di Android, itu dia menggunakan rupiah langsung Tetapi ketika aku menggunakan PC, dia bentuknya seperti bongkahan emas ini Aku nggak tahu apakah ini setara atau nggak ya Tetapi disini aku rasa teman-teman, sebagai tips buat pemula disini Ini adalah bundle yang perlu kalian miliki di awal-awal permainan Jadi misalnya kalian bingung mau top up apa disini ya Apa sih yang perlu di top up dulu? Yang perlu di top up dulu adalah ini Cuma aku belum tahu kapan ini keluar Tiba-tiba keluar dan ini ada batasan waktunya teman-teman Jadi begitu ini muncul, aku rasa ini perlu untuk kita ambil ya Dan disini aku akan mencoba untuk membelinya Oke langsung saja disini kita transaksi teman-teman Sebenarnya aku memiliki beberapa gold dari hadiah top up mingguan Jadi aku sekarang ada 379 Sebenarnya aku tidak perlu top up banyak-banyak berarti ya Tinggal top up sampai cukup di angka 499 Dan ternyata pas aku buka disini teman-teman Ini masih ada ya Yang 35 ribu, apakah kita bisa membelinya lagi disini? Kemudian di sebelah kanan ini ada 99 gold Tetapi nggak cukup teman-teman Karena pas aku hitung-hitung itu masih kurang 120 gold lagi Jadi disini ya mungkin aku akan mengambil yang 35 lagi teman-teman Hitung-hitung itu jauh lebih murah ketimbang aku Kalau lihat di HP itu ya Beli total ini seharga 70 ribuan sampai dengan 80 ribu Itu lebih mahal ya Daripada kemarin aku udah top up 35 Dapat hero teman-teman yang gergaji mesin itu Sekarang tinggal top up 35 ribu lagi Kita coba cara yang itu ya Ini aku menggunakan PC teman-teman untuk top up yang seperti ini Dan ternyata pas aku coba teman-teman Itu yang 35 itu cuma bisa sekali pembelian Jadi kalau misalnya mau beli lagi Kalian nggak bisa nih Mau nggak mau solusinya ya harus membeli bundle yang lainnya disini teman-teman Dan disini berarti mau nggak mau ya Kita ambil bundle disini aku dapat voucher bonus 5% Mau nggak mau kalau yang ambil bundle pas bulanan ini teman-teman Itu harganya jauh ya Harganya sampai 329 ribu Kemudian yang sebelahnya ini 16 ribu Kurang lagi 20 teman-teman Kurang lagi 16 Ada bonus 5% nya Berarti kita ambil yang 79 disini Ya seharga berarti sama ya Berarti sama aja Seharga 79 ribu Kalau misalnya kalian mau beli teman-teman Itu konstruksi kedua Jadi mau nggak mau kita ambil dulu yang ini ya Demi bisa mendapatkan 2 pekerja Dan mempercepat kenaikan dari level kota utama kalian Disini namanya itu Kota Headquarters teman-teman Ke level selanjutnya lagi Level selanjutnya lagi Sehingga kota kalian makin kuat Oke aku selesaikan dulu transaksinya disini teman-teman Oke disini sudah beres ya Sekarang kita cek di dalam surat Sudah dapat ini 25 Waduh 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 Padahal tadi cukup ya sebenernya Oh nggak sih Ini karena bonus teman-teman Ini bonus tadi belanja Jadi ya sama aja sebenernya ya Padahal tadi aku cuma kurang lagi 25 Kalau misalnya ngambil yang 100 tadi ya Terus dapat 25 udah Cukup sebenernya 16 ribu teman-teman Oke Sekarang karena sudah cukup nih gold nya Kita sekarang beli antrian konstruksi disini Dan kalau kita lihat sebenernya Harusnya dapet hero teman-teman Kalau yang di android aku dapet hero loh Disini cuma dapet pekerja Sama dapet apa ini Peti Apakah ada perbedaan kali ya Kalau yang ini apalagi bedanya nih 100% ini Ini dapetnya games Wah Totalnya 4500 teman-teman Wah jangan 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 teralihkan dengan yang lain ya Kalau 4500 belum tentu aku bisa sampai VIP 6 teman-teman Bener-bener itu sampai VIP 6 ya Jadi lebih baik kita ceriaman Kita ambil yang antrian konstruksi ini Ya meskipun harusnya sih dapet Dapet hero yang baru ya Dapet hero yang ini nih Nah ini harusnya dapet teman-teman Oh bener dapet hero nya Tapi sebelum kita ambil yang ini hero nya teman-teman Kita ambil dulu antrian konstruksi nya disini Oke kita beli disini ya Nah konstruksi kedua sangatlah penting Sekarang aku sudah tidak perlu capek-capek lagi teman-teman Dan kita level up Ini bangunan selanjutnya Jadi ini dibangun Bisa dibangun juga bangunan yang lainnya teman-teman Sembari menunggu bangunan yang itu jadi ya Dua kali pekerjaan langsung disini Oke Kita semukan dulu pasukan yang terluka Dan kita latih pasukan kita lagi teman-teman Ini jangan berhenti melatih pasukan ya Supaya apa? Supaya ya menambahkan power juga disini Dan juga membuat ini ya Buat melawan zombie Buat melawan pemain lain Dan juga buat farming teman-teman Jadi jumlah pasukannya harus cukup Oke teman-teman Kita sudah punya dua pekerja Dan inti dari konten kali ini adalah Selain bundle teman-teman ya Disini aku mau menyampaikan Bagaimana caranya kita supaya cepat naik power Di game Dukes de la Survivor Yang pertama-tama adalah Yang paling penting sekali Yaitu meningkatkan headquarters kalian disini HQ Kenapa? Karena disini powernya paling besar ya Meningkat Kita lihat disini selain meningkatkan power Juga bisa meningkatkan jumlah pasukan Yang bisa digunakan Hero kalian yang bisa digunakan akan meningkat Sekarang ini di level 10 itu ya Bisa 3 teman-teman Sampai nantinya di level 15 Bisa menggunakan 4 hero sekaligus Dan kenaikan powernya disini mencapai 296 Kemudian nanti ke level 20 Bisa menggunakan 5 hero Naik powernya 464 Dan ini juga Oh bukan ya Ini jumlah muatan stationnya teman-teman Untuk jumlah powernya disini Ini meningkat 684 ribu power Ini yang Mike yang kita hitung ya Bukan yang sebelah kiri teman-teman Dan ini maksimumnya memang sampai dengan 5 hero yang bisa digunakan Jadi level 20 udah cukup bagus teman-teman Minimal berarti level 20 dulu disini ya Yang perlu kita kejar Selain itu dari mana lagi kita bisa menambahkan power Kita bisa cek di profil kita Kemudian pilih info tambahan Disini ada bangunan Ada teknologi Ada squad Ada hero Jadi dari sini aja kita bisa lihat Yang meningkatkan power paling besar disini adalah teknologi Selain dari bangunan Berarti penting juga untuk meningkatkan teknologi teman-teman Kalau ditanya teknologi mana yang perlu kita ambil lebih dulu Ini malah aku lagi ini ya Lagi research Jadi di dalam teknologi teman-teman disini Ini karena aku lagi membangun Belum bisa lihat di dalam ya Cuma di dalam sini tuh ada teknologi militer Ada teknologi ekonomi Saran dari aku adalah Kalian fokus dulu ke teknologi militer Untuk teknologi ekonomi Kalian akan dapatkan nanti di squad teman-teman Jadi nanti ketika kalian membuka kabut teman-teman Menggunakan squad kalian Itu akan terbuka desa-desanya Ini sebutannya bukan desa sih Bangunan yang ditinggalkan ya Dan kalau kalian buka Ini memang macam-macam hadiahnya teman-teman Cuma berkemungkinan mendapatkan Reset teknologi ekonomi Jadi kalian gak perlu buang waktu Gak perlu buang sumber daya Untuk membuka riset ekonomi Karena nantinya kita bisa dapatkan teman-teman Dari membuka Abandon hut ini teman-teman Yang seperti-seperti inilah ya Cuma kalau misalnya Teknologinya udah mentok Udah penuh semua Jangan dibuka dulu Ditahan dulu teman-teman Nanti kalau misalnya kalian sudah buka ya Ke peringkat selanjutnya teman-teman Ke teknologi selanjutnya Baru kalian ambil lagi hadiahnya Supaya dapat riset teknologi yang ekonomi Oke kita lanjut lagi teman-teman Selain dari bangunan dan juga dari teknologi Kita juga bisa mendapatkan power itu Yang paling besar dari hero Malah disini squadnya yang paling kecil ya Padahal aku sering melatih pasukan disini teman-teman Kalau melihat dari info tambahan squad ini ya Ini total pasukan aku ada 88.000 Dan ini cuma menambahkan Mike 115 teman-teman Dan berarti disini kita juga penting ya Untuk meningkatkan level dari hero kalian Gak perlu kalian meningkatkan sampai Semuanya mentok satu ya Tetapi kita perlu meningkatkan level hero-hero yang lainnya teman-teman Ya sebenarnya sih ada bagusnya Kalian fokus ke satu hero dulu Cuma disini teman-teman Kalau misalnya kalian naikin begini ya Ini menambahkan sampai 240 Mike Cukup dinaikkan mungkin sampai ke level 5 Supaya gak terlalu banyak menghabiskan buku ya Sembari kalian menggunakan talentnya Yang berguna buat kalian teman-teman Tapi yang jelas dengan cara seperti ini Kalian akan menambahkan power kalian teman-teman Kalau yang biru ini memang gak sebanyak yang ungu ya Nah kita bisa lihat disini teman-teman Ketika kita naikkan ini akan menambahkan power Dan itu saja Semakin banyak hero kalian Semakin banyak dinaikin levelnya Maka power kalian juga akan semakin meningkat Sedangkan kalau kalian fokus ke satu hero teman-teman Disini Tentu saja ini akan memerlukan buku EXP yang lebih banyak Dan juga ini Menambahkan powernya Tidak sebanyak ya Dengan cara menaikkan Semua power yang kalian punya disini Hero-heronya Jadi kita lihat teman-teman Yang ini nambah mic-nya berapa ya Ini kapasitasnya Mic-nya yang ini teman-teman 54.000 Kalau yang level 1 ini cuma 7.400 Dinaikkan ke level 5 Bisa menjadi 8.000 teman-teman Jadi lumayan ya Satu hero bisa nambahin 8.000 Kemudian kalau misalnya ada 10 hero aja Udah 80.000 nambah powernya Jadi penting juga disini Untuk meningkatkan level dari hero-hero kalian Ya meskipun gak perlu tinggi-tinggi Misalnya ke level 10 Ke level 20 Itu sudah lumayan sekali Meningkatkan power kalian disini ya Yang hijau juga bisa dinaikkan Karena juga kepakai disini untuk macul Buat talentnya yang pengumpulan Bisa kalian ambil ke talent pengumpulan Supaya speed pengambilan Kecepatan pengambilan sumber dayanya ya Bisa lebih cepat lagi Kalau kita lihat disini Dia jagonya itu kan Ngambil sumber daya ke semuanya teman-teman ya Dilihat dari skillnya dia bagusnya Untuk ngambil kayu Berarti talentnya kita usahakan dulu Ke arah yang kayu teman-teman Eh bener ya Kayu disini mana nih Nah yang ini teman-teman ya Nah ini dia Ini masih kurang ternyata Minimal sampai yang kayu disini Itu perlu lagi berapa level Satu Dua Perlu lagi dua level Kita tingkatkan Enam atau enggak Tujuh teman-teman ya Nah Kemudian kita ambil yang ini Yang kayu Nah ini lumayan Bisa mempercepat pengambilan kayu Lebih bagus lagi Kalau misalnya kalian buka Sampai ke bintang dua Supaya bisa ambil yang ini teman-teman Jadi kita naikkan dulu ke level 10 nih ya 8 9 10 Si nenek ini kita naikin ke level 10 Kita naikin bintangnya teman-teman Bila otomatis naikkan peringkat Oh ini sampai 4 bahkan ya Kebanyakan lagi bintangnya enggak apa-apa Karena bintang biru masih lebih gampang Kemudian yang ini kalian Jadinya terbuka ya skill keduanya Untuk bisa ke level 10 Dan disini dia sistemnya itu Bisa memilih naikin skill yang mana Jadi kalian jangan khawatir Kalau misalnya sudah terbuka semuanya Dia enggak random teman-teman Disini aku udah punya yang Apa namanya universalnya Jadi aku tambahkan dulu ya tukar Kita pakai Dan kita ambil speed yang Untuk meningkatkan pengambilan Sumber daya disini teman-teman Nah Seperti ini ya Jadi semakin Banyak levelnya ini semakin tinggi Maka pengambilan sumber dayanya Akan semakin cepat Kita bisa mencari hero yang lainnya Yang punya kemampuan pengumpulan Teman-teman Yang ini speed pengumpulannya universal Bisa semuanya dia Kalau yang ini Dia itu speed pengumpulannya universal juga Jadi memang yang punya Hero biru teman-teman ya Ini saran aku dinaikkan ke level 10 Kemudian dibuka bintangnya menjadi bintang 2 Lebih bagus lagi bisa ke level 20 Supaya bisa pakai 2 hero sekaligus teman-teman Yang otomatis akan mempercepat pengambilan sumber daya kalian teman-teman Karena sumber daya ini penting sekali buat kalian ya Untuk bisa membangun yang namanya itu Apa namanya Headquarters teman-teman Lupa mulu ya Bangunan utama Ini bintang aku masih banyak gak sih Kalau misalnya masih banyak Kita singkat aja ya Naikkan peringkat Nah yang penting level bintang keduanya terbuka Supaya kita bisa ambil skill keduanya ini Kalau yang ini universal ya Kita upgrade skillnya disini Udah ada 10 Kita ambil yang pengumpulan sumber daya disini Level up Lebih bagus kalau misalnya skill keduanya ini bisa sampai ke level 5 teman-teman Cuma aku disini mau membagi dulu ke yang lainnya Jadi kita lihat disini Nah sudah 10 ini Kita buka bintangnya lagi Sekarang ini juga naik power teman-teman ya Buka bintang ini naik power dia nih Harusnya naik power nih Nah jadi 17 ribu teman-teman Kemudian kita ambil lagi skillnya yang ini nih Ini ada 2 lagi Nah level up 1 level up 2 teman-teman Oke menjadi 3 Talentnya karena ini universal teman-teman Yang kayu tadi sudah ya Berarti kita ambil juga yang oil sama yang besi Yang ini aku ambil ke arahnya ke besi aja deh Karena besi ini juga lumayan penting ya Kemudian makanan ini Ya penting juga teman-teman Ini kita ambil juga ke oil dulu lah Soalnya ke makanan ini jauh deh jalannya Jadi oilnya juga lumayan ya Kemudian besinya juga lumayan disini Sama-sama 2 aja dulu nih Masih ada lagi 3 Masih ada lagi 1 lagi 3 Oh udah penuh ya Jadi kita naikin lagi nanti levelnya teman-teman Yang ini juga sama talentnya Yang ini kan udah ya Sekarang yang ini yang ke bawah teman-teman Yang ini antara kayu sama makanan Ini makanannya 4 Karena yang kayu tadi sudah ada spesialisnya ya Jadi makanan 4 Yang ini kayunya 1 Eh gak bisa teman-teman Udah mentok Kalau yang nenek ini Karena dia kayu ya teman-teman Jadi kita fokusnya mentokin ke kayu dulu Nah pas sekali jadinya ya Udah mantep ini Oke berikutnya sebenarnya ada lagi di bawah Ini juga sama teman-teman Ini ada kecepatan Oh enggak ya Dia bukan pengumpulan disini Dia itu pengumpulannya gak ada teman-teman yang ini ya Kalau yang ini Ini dia pengumpulannya ada nih Di tingkat kedua Jadi yang ini perlu dinaikkan juga teman-teman Sama Seperti tadi level 10 ataupun level 20 Karena bisa nambahin power juga disini Yang awalnya tadi cuma berapa ya Cuma 7 ribu Sekarang menjadi 26 ribu Dan naik lagi power aku teman-teman Disini aku lupa ya Belum ngambil hadiah pembelian pertama nih Dapet hero baru Kita claim dulu Oke ini dua hero yang keren punya ya Cuma masalahnya teman-teman Hero emas itu ya Hero legendary Untuk naikin bintangnya susah sekali disini Nah ini bintangnya langka teman-teman Jadi saran aku kalian mainkan saja dulu yang Ungu ya Yang epic Karena ini lebih gampang untuk didapatkan Bintangnya teman-teman Dinaikkan ke level selanjutnya Lebih pentingnya epic disini Oke teman-teman Sekian dulu informasi dari aku Bagaimana caranya bisa meningkatkan power ya disini Ini hero nya sampai 304 Yang awalnya 200 ribuan teman-teman Di game Doomsday La Survivor Mudah berguna buat kalian Mana bundle yang perlu diambil Mana yang perlu ditingkatkan Di dalam kota kalian Dimana hero nya yang ditingkatkan Dimana teknologi yang ditingkatkan Dimana bangunan ditingkatkan Supaya power kalian bisa cepat bertambah Sekian dulu video dari aku Dan sampai jumpa lagi kita Di konten berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax